Halo, kembali lagi dengan gue Sonny di channel Lojip Wangi. Di video kali ini gue akan membahas salah satu buah parfum niche keluaran dari Mancera, yaitu Mancera Instant Crush. Nggak tau gimana review dari gue? Silahkan ditonton sampai habis. Oke, kali ini seperti yang gue tadi udah jelaskan, gue akan bahas salah satu keluaran terbaru dari Mancera, yaitu Instant Crush. Parfum ini keluar tahun 2019, ya ini merupakan rilisan Mancera yang banyak dibicarakan. Oke, sebelumnya gue dapet kiriman dari OurKai, nanti gue letakkan deh link pembeliannya di bawah. Gue dapet kiriman, parfum Mancera Instant Crush ini 5 mili aja. Oke, kali ini gue akan coba bahas dari Senedul ya, dari wangi ya. Oke, ini spraynya di... Cukup kayak Mancera tuh cukup satu aja deh. Oke, parfum ini tuh dibuka. Gue nangkep wangi Saffronnya gitu. Ada. Oke, langsung aja deh. Jadi, parfum ini tuh disebut-sebut mirip dengan Bakarat Rouge 540. Nah, memang gue dapet ada vibe-nya gitu. Mungkin di awal karena Saffronnya itu ya. Gue ada vibe-nya itu. Cuman gue ngerasain di sini pembukaannya tuh gue ngerasa ada sedikit citrusnya. Jadi, sedikit lebih bright. Jadi, dari Bakarat Rouge itu. Oke. Ada rose-nya juga. Gue ngedetect wanginya. Ya. Jadi, sebelumnya gue udah pernah coba full wear ini. Gue udah pernah full wear parfuman Sera Instant Crush ini. Kesimpulan gue itu di awalnya sedikit lebih segar. Tapi, ketika dry down itu menjadi sedikit lebih manis. Dan ada tambahan wangi oat-nya gitu. Gue gak tau sih apakah ada oat-nya apa enggak. Tapi, oat-nya di sini gak sampai yang medicinal gitu loh. Jadi, masih bisa untuk... Masih aman untuk digunakan. Tidak se-medisinal dari... Masera Oud Vanille. Itu menurut gue, oat-nya itu tuh medicinal banget gitu. Oke. Ya, jadi... Setelah tadi dibuka dengan ada... Citrus yang membuat parfum ini lebih segar. Dan ada Saffronnya. Lalu, lu bisa ngedetect wangi dari... Mawar. Mawar itu sendiri ya. Apakah wanginya mirip banget dengan Bakarat? Terus. Menurut gue sih enggak ya. Ini memang ada vibe-nya kesana. Cuman ini dengan sedikit twist berbeda gitu. Twist-nya itu... Mungkin di awal ada citrus-nya. Terus di... Apa namanya? Di dry down juga ada oat-nya juga. Jadi, gak bisa dikatakan mirip banget dengan Bakarat. Setelah itu... Oke. Gue udah mulai nangkep wangi dari jasmine-nya. Ada ember-nya. Oh, mungkin manisnya ini karena ember-nya itu ya. Menurut gue ya. Jadi, gue ngedetect wangi manis yang sedikit lebih manis dari Bakarat itu sendiri. Oke. Untuk SPL bisa dikatakan ini parfum yang SPL-nya bagus. Ya, seperti yang kita kenal tuh rumah Mansera dan Montel itu SPL-nya antara bagus dan bagus banget gitu. Nah, ini di kategori bagus. Untuk occasion-nya, lu kayaknya bisa pake kapan aja deh. Kecuali di panas-panasan mungkin... Gue sih gak saranin lu untuk dipake di panas-panasan ya. Karena wanginya mungkin sedikit akan lebih cloying karena... Wangi manis dari ember-nya itu sendiri kayaknya ya. Yang bikin... Parfum ini kurang cocok untuk di panas-panasan. Untuk SPL udah gue jelasin. Untuk occasion lu bisa pake kapanpun. Asal jangan panas-panas deh. Ini sih kayaknya untuk... Untuk santai-santai untuk lu jalan dengan pacar lu. Ini masih bisa masuk nih. Wanginya aman, wanginya compliment getter. Jadi, untuk kalian yang bosen dengan bakarat tapi pengen ada sedikit twist. Lu bisa pilih Mansera Instant Keras ini. Atau lu bisa pilih Ariana Grande yang Cloud. Gue sebelumnya udah dapet juga Ariana Grande Cloud itu. Oke, jadi gue bahas sedikit ya untuk... Untuk apa... Perbandingan aja. Kalau yang Mansera Instant Keras ini... Wanginya... Twist-nya itu ada di citrus di awal dan... Out-nya di terakhir. Nah, sedangkan yang Ariana Grande Cloud ini... Lu bakal dapet... Fight bakarat juga. Cuman dengan twist... Lavender dan... Coconut Kelapa. Jadi, untuk pilihannya lu mau pake yang mana terserah lu. SPL-nya juga sama-sama bagus ya. Untuk yang Ariana Grande dan Mansera. Cuman Mansera lebih menang dikit daripada Ariana Grande. Jadi, satu fight bakarat. Tapi Mansera Instant Keras ini ada citrus dan Oat-nya. Sedangkan yang Ariana Grande ada lavender dan coconut-nya. Itu dia yang bisa gue sampaikan untuk kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video dari gue... Bisa langsung aja... Comment. Like. Share. Ataupun subscribe. Oke, sekali lagi terima kasih untuk... Our Kai. Yang sudah mengirimkan... Gue 5 ml dekan. Jadi, kalau misalnya kalian... Pengen parfum niche khususnya... Kalian bisa dapetkan di sana dengan harga yang sangat... Murah. Iya, dengan harga yang sangat amat murah. Tapi sistemnya mereka PO ya. Jadi, mohon bersabar. Sedikit lebih bersabar. Tapi untuk mendapatkan harga yang murah dan produk yang original tentunya. Oke, gue Sony. Sampai jumpa di video wajib wangi lainnya. Bye-bye.